tentang yang lagi viral saat ini ya pasien yang diberi tabung oksigen kosong Assalamualaikum guys ketemu lagi di channel Vika Damani guys di video kali ini aku mau ceritakan tentang yang lagi viral saat ini ya pasien yang diberi tabung oksigen kosong di Medan Sumatera Utara jadi eh begini kata pihak dari rumah sakit umum itu ada di Jalan Piringadi Suhardiman pada hari Jumat 28 Mei 2021 itu sekitar pukul 17.30 atau jam setengah enam kayak gitu ya jadi menurut video yang udah beredar di sosial media bahkan sampai di tiktok itu viral kayak gitu bener-bener viral banget kayak gitu kan videonya tuh tersebar lah itu menunjukkan tuh kayak keributan gitu kan di dalam ruangan di dalam ruangan rumah sakit itu jadi beredar lah itu udah di sosial media sampai di Facebook di tiktok semua di Google juga di YouTube terlihat seorang pasien yang perempuan yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut nah jadi ini kayak ibu-ibu gitu ya pasiennya itu ibu-ibu kemudian di dalam video itu juga kayak terdengar suara apa seorang pemuda itu mungkin anak dari yang pasien tersebut ibu itu gitu ya sedang memarahi suster karena diduga itu kan memberikan tabung oksigen kosong kepada pasien kepada ibu itu jadi susternya ini diduga memberikan tabung kosong tabung oksigen kosong kepada ibu itu jadi eh tabung kosong ini tabung kosong nggak ada tekanan jadi katanya si si laki-laki tadi kan anaknya kata si anaknya ini tabung kosong tabung kosong nggak ada tekanan ini suster ini suster ini yang buat ini nggak diperiksanya kata di laki-laki yang ada di dalam video itu jadi anaknya itu marah-marah bahwasannya tabung oksigennya itu nggak ada tekanan seperti itu kemudian eh laki-laki itu juga meminta suster untuk membuka maskernya jadi kayak anaknya laki-laki itu kayak dia tuh di dalam video itu meminta suster itu untuk membuka maskernya namun kan kayak suster itu kan kayak menolak kayak gitu dia kemudian terjatuh ke lantai sebenarnya itu nggak diapapain gitu kan jadi kayak dibilang lagi tuh sama anaknya yang laki-laki nggak usah malu kau jangan pura-pura ini nyawa katanya sih anaknya yang laki-laki tuh kayak gitu karena dia marah marah gitu kan karena marah kan mamanya ini dikasih tabung oksigen kosong jadi informasi yang diperoleh itu peristiwa itu terjadi di rumah sakit umum daerah peringat di Medan Sumatera Utara itu pada tanggal 26 Mei 2021 malam jadi kayak pihak rumah sakit itu ngomong gitu kan bahwasannya video yang beredar itu nggak benar jika susternya itu memberikan pelayanan yang nggak bagus sama pasien kayak gitu sama ibu itu karena menurut mereka mereka menangani pasien itu sesuai dengan SOP dan UU yang berlaku jadi kalau menurutku dari video itu ya itu juga ada komen netizen ih drama banget baru disentuh kayak gitu aja udah jatuh parah banget itu kayak bilangnya susternya nanti kalian bisa lihat aku bagikan nanti juga linknya aku kasih juga nanti cuplikan videonya jadi kayak susternya itu nggak disentuh nggak diapapain itu kayak jadi kayak tiba-tiba dulu pingsan aja kayak gitu kan baru kayak laki-lakinya nih ngomong jangan kalian urusin yang itu urusin dulu yang ini gitu maksudnya dia urusin dulu mamanya dia kayak gitu kan kenapa kok dikasih tabung oksigen kosong jadi kayak gitu kan kemudian ada lagi memang benar kayak dibilang netizen ini kan anjir pura-pura pingsan kayak gitu kayak acting perawatnya bagus banget tapi sayang sekali itu adalah tanggung jawab kalian sampai akhir nanti jadi namanya kita eh bertugas itu ya kita harus bisa menjalani amanah kita amanah tugas kita gitu kan kayak menjaga pasien bener-bener pasien itu harus dikasih perawatan yang sebaik mungkin baru dan semuanya nih kayak ya aku lihat sendiri menurutku ini memang apa ya kayak memang kayak kurang lah pelayanannya gitu jadi kayak ya sama-sama introveksi diri aja namanya kita sebagai anak ya kan jadi kayak mamanya itu nggak diperdulikan nggak diopini kayak gitu siapa sih yang nggak marah kan kayak gitu jadi ya menurut saranku ya sama-sama introveksi diri aja sih bosannya kita kerjain itu juga nggak boleh asal-asalan kayak gitu karena pasien itu nyawa pasien lo kayak gitu kan jadi ya sama-sama introveksi diri aja kalaupun itu klarifikasinya bukan tabung oksigen kosong kenapa anaknya juga sampai seperti itu kan nggak mungkin anaknya itu juga sampai marah-marah tanpa alasan ya pasti kan ada alasannya kayak gitu jadi kayak eh ya nanti aku kasih cuplikannya di video aku ini ya terus ada lagi komenan netizen kan susternya kenapa kok pingsannya abis dibisikin dokter si C kayak kala sinetron industriar kayak gitu jadi kayak 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 ada sesuatu gitu kenapa kok tiba-tiba pingsan padahal kan posisinya ibu itu lagi sekarat loh udah kayak nggak dikasih tabung oksigen kayak gitu kenapa nggak ada isinya kan kayak gitu jadi ya menurut aku sama-sama introveksi diri aja melakukan yang terbaik itu kan pahalanya juga sampai ke akhirat kan kayak gitu tanggung jawab lah sama pekerjaan ya jadi itu aja ini bener-bener viral kali di tiktok aku lihatnya di akun pojok satu ini ada di tiktok bener-bener banyak yang lihat banyak komenan-komenan gitu kan karena memang kayak dari admin pojok satu ini juga semoga segera diusut kayak gitu pengunggah video Ramadhan Saputra mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 26 Mei malam peristiwa itu terjadi di rumah sakit Piringa di Medan jadi ini udah diklarifikasi juga ya semoga aja ke depannya semua pasien-pasien mendapatkan perawatan yang terbaik walaupun pakai BPJS sebenernya sama aja BPJS dengan bayar langsung cuman bedanya kalau BPJS kita bayarnya kan kayak kayak sistem kayak cicilan kayak gitu tapi kan tetap dibayar juga kalau misalnya bayar langsung itu kita ya sama-sama dibayar kan kayak gitu bukan berarti pakai BPJS terus gratis sama dibayar cuman bedanya kan hanya aja nama BPJS dan bayar langsung tetap tujuannya juga sama-sama membayar kesehatan kayak gitu kalaupun dipersulit kenapa harus ada BPJS kayak gitu jadi ya itu aja sih semoga ya nggak bentang-bentang kayak pakai BPJS nggak dipersulit gitu jadi ya sama-sama introveksi diri aja guys oke jadi itu aja buat kalian jangan lupa subscribe guys karena subscribe itu gratis Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb